Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo video kali ini agak berbeda meskipun detektif Reomit biasanya mesti kejadian pembunuhan. Kali ini aku membawakan satu kejadian yang sangat disayangkan sekali, yaitu cerita seorang anak yang mencari ibu kandungnya. Kejadiannya ini terjadi pada tanggal 12 Maret tahun 2002 di kota Degu, daerah Susonggu. Kalau bulan Maret seharusnya itu dari musim dingin lagi masuk ke musim semi, jadi lumayan dingin, maksudnya seger banget lah, gak sampai duingin gak, tapi seger banget. Nah, waktu itu ditemukanlah seorang bayi di depan gereja dalam kondisi ada kayak selang tipis di mulutnya. Bayinya ini ditemukan oleh salah satu petugas yang bekerja di gereja yang kebetulan lagi membersihkan halaman depan gereja. Nah, seketika ditemukan, ya yang nemukan pasti kaget ya, tiba-tiba ada anak bayi di depan gereja gitu. Nah, dia lihat, dia periksa, masih nafas gak gitu. Untungnya, bayinya itu masih bernafas dan terkesan masih sehat. Tentunya, yo kaget banget. Dan orang yang menemukan ini langsung menghubungi ambulans dan juga pihak pemerintah yang berhubungan. Karena harus dicari atau orang tuanya siapa. Setelah dipindahkan ke rumah sakit, untungnya kondisinya itu baik-baik saja. Tapi, yang sedikit mengagetkan adalah, ini merupakan anak yang baru lahir 2 hari yang lalu. Sekitar 2 hari yang lalu. Namun, karena gak ada orang tuanya, tentunya secara otomatis, anak ini akan dipindahkan ke pantiasuhan yang ada di sekitar tempat itu. Bersama dengan itu, polisi juga datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan juga mendokumentasi apa yang terjadi. Saat polisi datang ke sana, petugas tadi yang menemukan bayi ini, itu memberikan sebuah surat kepada polisi. Nah, ternyata surat yang diberikan oleh petugas ini merupakan surat yang dituliskan oleh ibu kandung dari si anak ini. Jadi, anaknya ini ditinggalkan bersama selai surat. Ketika suratnya dibuka, ternyata di dalamnya itu ada tulisan tangan dari ibu kandung si anak ini. Dan juga, polisi jadi tahu ternyata si anak ini memiliki kelainan. Yang pertama, dia ini lahir dalam kondisi sumbing. Yang kedua, dia ini lahir dengan kelainan mikrotia. Mikrotia ini apa, Mas Hansol? Nah, mikrotia ini merupakan kelainan di bagian telinga. Jadi, kita kan ada daun telinga kayak gini ya, toh. Tapi, untuk teman-teman yang lahir dengan mikrotia, daun telinganya ini bisa dibilang gak ada. Kayak tidak berkembang dengan baik. Dan katanya, ini juga dikenal sebagai kondisi telinga kecil. Dan satu hal lagi yang bisa kita ketahui dari surat itu adalah nama dari anak ini. Anak ini ternyata dinamai Yi Song Bin. Karena kejadiannya ini terjadi di tahun 2002. Ya, memang kalau dihitung sih udah 22 tahun yang lalu. Tapi, bisa dibilang masih gak terlalu lama. Sehingga polisi pun pada awalnya itu berusaha mencari ibu kandungnya. Menggunakan DNA, sidik jari, gitu itu dicoba. Tapi, polisi gak berhasil menemukan ibu kandungnya. Tapi, tadi kan kita udah tahu kalau anaknya ini baru lahir sekitar 1 atau 2 hari yang lalu. Dan ditemukan pada tanggal 12 Maret. Yang berarti, ini anak lahir sekitar tanggal 10 hingga 11 Maret tahun 2002. Ditambah lagi, ini anak memiliki 2 kelainan yaitu sumbing dan juga mikrotia. Sehingga polisi mikir, nah ini gampang ini. Kita coba hubungi rumah sakit sekitar. Ada gak orang yang melahirkan tanggal 10 ataupun 11. Dan anaknya yang dilahirkan itu memiliki kelainan mikrotia dan sumbing. Kalau kita bisa nemukan, nah kita bisa nyari orang tuanya. Dengan ini, polisi berusaha lagi untuk mencari ibu kandung dari Iseong Bin. Sambil polisi mencari ibu kandungnya, Iseong Bin ini dititipkan di sebuah panti asuan. Nah, tentunya Iseong Bin ini masih kecil banget dan dia bertumbuh di situ. Awalnya, polisi itu ngira bakal bisa mencari ibu kandungnya dalam waktu yang singkat. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan hingga 20 tahun, polisi tidak berhasil mencari ibu kandungnya. Lebih tepatnya tahun 2021, Iseong Bin ini udah berusia 19 tahun. Jadi setelah COVID, ya masih gak terlalu lama. Iseong Bin yang udah bisa dibilang dewasa, dia itu pingin mencari ibu kandungnya. Awalnya, di saat panti asuan ini tahu kalau Iseong Bin nyari ibunya, mereka itu agak khawatir. Karena Iseong Bin itu terkesan ada rasa marah terpendam akan ibunya. Mana ada ibu yang membuang anaknya sendiri. Nah, awalnya kayak gitu. Tapi berjalannya waktu, mungkin karena panti asuhannya juga merupakan tempat yang baik, Iseong Bin ini menjadi lebih dewasa, dan dia itu mulai bisa memahami, Mungkin mamaku juga ada alasan, atau mungkin ada kondisi yang memaksa mamaku untuk membuang aku. Sehingga terkesan dia itu pingin mencari ibunya dengan konotasi yang tidak negatif. Nah, mengetahui itu, akhirnya panti asuhan memberikan surat yang dulu ditemukan bersama dengan Iseong Bin kepada Iseong Bin. Suratnya di bagian depan, tentunya ini tulisan Korea kayak gini. Kalau tak terjemahkan, di baris pertama itu tulisannya kayak gini. Mohon maaf. Ini merupakan keputusan yang saya buat setelah berpikir panjang. Dikarenakan situasi saya yang tidak menyangkupi untuk merawat anak ini. Saya berharap anak saya diadopsi ke tempat yang baik dan dapat bertumbuh dengan baik. Mohon bantuannya. Saya merupakan orang yang begitu kurang dan juga tidak sanggup membayar biaya pengobatannya. Dengan rasa sakit yang begitu besar, saya memutuskan untuk menyerahkan semua ini. Saya berharap dia bisa diadopsi ke tempat yang lebih baik yang ada di luar negeri. Saya tidak akan melupakan kebaikan yang Anda lakukan bahkan setelah saya meninggal. Sekali lagi, saya mohon maaf. Pesan yang tertulis seperti ini diberikan kepada Iseong Bin. Jadi, awalnya Iseong Bin yang membenci ibunya, setelah membaca pesan ini berulang kali, dia itu jadi bisa memahami kayak, oh mungkin mamaku juga ada dalam kondisi yang benar-benar terpocokkan. Mungkin tidak ada lagi cara lain yang bisa dipikirkan mamaku selain harus menelentarkan aku. Jadi, memang ini merupakan keputusan yang jelek. Tapi, Iseong Bin mungkin karena anaknya baik, dia itu masih berusaha untuk memahami kondisi ibunya dan tidak berpikir semena-mena negatif atas keputusan yang dibuat oleh ibunya. Dan sebenarnya, surat yang dituliskan ibunya ini terdiri dari dua halaman. Halaman pertama, itu yang sudah aku bacakan tadi. Sedangkan di halaman kedua, karena Iseong Bin ini lahir dengan sumbing, dia ini agak berbeda cara mengkonsumsi susunya. Nah, di situ, di halaman kedua suratnya itu, mamanya menuliskan bagaimana cara memberikan susu kepada Iseong Bin yang sumbing ini. Jadi, tertulis kayak gini. Cara memberi susu adalah sebagai berikut. Isi suntik dengan susu sebanyak 2 per 3, lalu berikan setiap 3 jam. Sebagai berikut. Terima kasih. Ini tak terjemahkan, jadi kesannya kayak agak singkat terus nggak menyentuh gitu ya. Tapi, dari tulisan tangannya itu sebenarnya terkesan benar-benar kayak apa ya. Ada, aduh gimana ya. Memang ibunya menelentarkan anaknya sih. Tapi ada, dari tulisannya aku bisa merasakan ini ada harapan agar anaknya ini tetap bisa dirawat dengan baik. Iseong Bin akhirnya mulai mencari ibu kandungnya. Nah, pertama-tama yang dia lakukan adalah pergi ke rumah sakit tempat dia dibawa saat dia pertama kali ditemukan. Namun, disitu pun Iseong Bin tidak berhasil mendapatkan informasi ataupun sebuah klu yang bisa membantu dirinya. Sehingga, dia pergi ke gereja tempat dia dulunya dibuang. Tapi, ternyata gerejanya pun udah nggak ada dan ganti menjadi gedung yang baru. Dan akhirnya, Iseong Bin ini menghubungi pemerintah untuk tanya, masih ada nggak kontak dari gereja yang dulu ada di sini. Tapi, sayangnya Iseong Bin juga tidak berhasil mendapatkan kontak dari seseorang ataupun petugas yang waktu itu menemukan Iseong Bin. Sampai-sampai, Iseong Bin juga melakukan hal yang dilakukan oleh kepolisian. Mencari rumah sakit yang ada data seseorang yang melahirkan anak pada tanggal 10 atau 11 Maret dengan kelainan sumbing dan juga mikrodia. Tapi, tentunya Iseong Bin nggak bisa menemukan. Orang polisi aja nggak bisa menemukan selama 20 tahun terakhir. Mendengar kabar ini, untungnya stasiun TV Korea juga ikut membantu berusaha ataupun berharap bisa menemukan ibu kandungnya. Dan bersama dengan itu, Iseong Bin juga udah mendapatkan operasi agar mulut dan juga telinganya itu sama seperti orang lain yang tidak ada kelainan. Tapi, meskipun udah dibantu dari stasiun TV, hingga saat ini Iseong Bin masih belum bisa menemukan ibu kandungnya. Dan karena ini udah ditayangkan di TV, aku lihat di komen, orang-orang juga sangat menyayangkan kenapa ibunya itu harus membuang anaknya sendiri. Tapi di satu sisi, cukup banyak orang yang bilang, Iseong Bin, aku tahu kamu udah dibuang dan juga tentunya kamu memiliki rasa yang sedih di dalam hati kamu. Tapi, aku meskipun bukan siapa-siapa, ikut merasa senang melihat kamu yang udah tumbuh besar menjadi orang yang baik. Karena mungkin Bol Bol gak bisa melihat langsung orangnya, tapi kalau dilihat dari cara dia bicara di TV, dia ini terlihat seperti anak yang baik dan juga sopan. Tapi, ya terlihat juga dia itu bener-bener pingin menemukan ibu kandungnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, petugas dari kepolisian yang menangani kasus Iseong Bin ini, yang awalnya membantu Iseong Bin untuk mencari ibunya, itu juga udah meninggal. Sehingga semakin berkurang akses Iseong Bin untuk bisa menemukan ibu kandungnya. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Ini memang pertanyaan yang susah yuk. Sesusah apapun, orang tua itu biasanya gak bakal membuang anaknya sendiri. Tapi, kita kan ya gak tahu, kesusahan apa yang mungkin dialami sama orang tuanya ini. Ya, berharap Iseong Bin bisa menemukan ibu kandungnya dalam waktu yang dekat. Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.